Halo guys, balik lagi di channel Biana Sherry. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Kali ini saya akan membahas mengenai kisah pelarian 3 tahanan Alcatraz. Sejak berdiri tahun 1930-an, penjara Alcatraz sudah dikenal sebagai tempat tahanan paling horor bagi para pelaku kejahatan. Sudah banyak kisah para napi yang berusaha kabur dari pulau yang dikelilingi lautan ini. Kebanyakan dari mereka berhasil ditangkap, dari sisanya tewas sebelum berhasil mencapai daratan. Namun, ada sebuah kisah pelarian 3 tahanan yang melegenda selama bertahun-tahun. Diduga ketikanya berhasil selamat dalam sebuah upaya pelarian yang dramatis. Pernah nonton film The Sowsing Redemption? Film yang berada di puncak rating IMDB ini ceritanya hampir sama dengan kisah nyata pelarian 3 tahanan Alcatraz ini. Kalau di filmnya mengisahkan seorang tahanan bernama Andi Dufresne yang dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Sowseng. Di sana, ia berteman dengan pria bernama Red, seorang tahanan dan juga penyelundup. Melalui Red, Andi mendapatkan paru batu. Setiap malam tanpa diketahui siapapun ia membuat lubang pelarian di dalam selnya yang ditutupinya dengan sebuah poster besar Rita Hayworth. Hingga pada suatu hari, ia berhasil melarikan diri dari tahanan itu. Wajib nonton sih bagi pecinta film kriminal misteri. Ratingnya nomor 1 loh di IMDB. Nah, kisah nyata pelarian 3 orang tahanan Alcatraz ini terjadi pada tahun 1962. Kisah pelarian ini masih menyisakan misteri dan juga melegenda hingga hari ini. Dan inilah kisahnya. Penjara Alcatraz terletak di Pulau Alcatraz atau biasa disebut Pulau Drog. Sebuah pulau terpencil yang berlokasi di tengah teluk San Francisco. Sejak tahun 1930-an, penjara ini telah dikenal sebagai tempat yang mengerikan bagi para tahanan. Bagaimana tidak, penjara ini terletak di pulau terpencil yang dikelilingi oleh samudera pasifik. Bagian dalam penjara telah didesain menggunakan peralatan canggih. Sejumlah tor pengamanan telah diletakkan di tempat-tempat paling strategis. Tak hanya itu, aturan ketat juga diberlakukan bagi setiap tahanan. Dalam sehari, setiap napi bisa menjalani pemeriksaan hingga puluhan kali. Hal-hal inilah yang kemudian membuat upaya kabur dari penjara ini hampir mustahil. Tahanan yang dibawa ke Alcatraz sendiri bukanlah tahanan biasa. Mereka mayoritas adalah napi berbahaya dengan kasus-kasus berat. Salah satu tahanan terkenal yang pernah berada di penjara ini adalah Al Capone. Selama tahun 1934 hingga ditutupnya penjara ini pada tahun 1963, sudah ada sekitar 36 kasus orang-orang yang berusaha melalui diri. Tapi hampir semua orang-orang itu berhasil ditangkap. Sementara sisanya tewas mengenaskan sebelum berhasil mencapai daratan. Daratan yang paling terdekat adalah Angel Island dengan jarak 2,4 mil. Pada pagi hari tanggal 12 Juni 1962, seperti biasa para penjaga melakukan aktivitas rutin memeriksa sel masing-masing tahanan. Namun saat pemeriksaan ada 3 orang tahanan yang tidak berada di tempatnya. Ketiganya menghilang. Mereka adalah John Anglin, lalu saudaranya Clarence Anglin, dan Frank Morris. Di kasur ketiganya ditemukan kepala boneka palsu dengan rambut manusia asli yang berhasil mengelabui petugas keamanan penjara. Petugas keamanan Alcatraz segera menghubungi kantor mereka di San Francisco yang langsung menyebarkan kabar kaburnya 3 tahanan tersebut. Mereka juga segera menghubungi keluarga para tahanan kalau-kalau ketiganya kembali ke rumah. Tak lupa pula, beberapa orang pengendara kapal bot yang lalu lalang di sekitar teluk San Francisco ditanyai kalau-kalau ketiganya terlihat menyeberangi laut. FBI, regu penyelamat, hingga pihak berwenang Bureau of Prison melakukan pencarian besar-besaran. Dua hari kemudian ditemukan dayung yang terbuat dari kayu di Angel Island. Dayung ini mirip dengan dayung yang ditemukan di dalam penjara. Selain itu juga, sebuah rompi keselamatan yang tampak dibuat sendiri ditemukan mengapung di Cronkite Beach. Tapi, tanda-tanda dari ketiga napi itu tidak pernah ditemukan. Nasib apa yang menghampiri ketiga tahanan itu tak pernah diketahui. Apakah mereka berhasil menyeberangi teluk dan mencapai Angel Island? Apakah ketiganya berhasil selamat dari terjangan ombak semudera yang ganas? Kasus pelarian tiga tahanan ini ditutup pada tanggal 31 Desember 1979. Selama 17 tahun tersebut, tidak pernah ada laporan ataupun tanda-tanda ketiganya masih hidup. Hingga pada suatu hari, sebuah surat yang diduga tulisan tangan John Anglin, salah satu dari napi yang kabur dari Akatras tahun 1962 itu muncul di publik tahun 2018. Surat itu dibuat pada tahun 2013. Dalam surat tersebut, John menceritakan kisah pelariannya bersama dengan dua rekannya, Clarence Anglin dan Frank Morris, dan bagaimana mereka bisa berhasil selamat. Anglin dan rekannya rupanya telah jauh-jauh hari merencanakan pelarian mereka. Setidaknya, pada Natal tahun 1961, ide itu muncul di otak mereka. Selama enam bulan tersebut, mereka melakukan banyak hal untuk persiapan, termasuk di antaranya memperlebar saluran ventilasi di sel mereka. Menurut John, mereka menggunakan pisau gergaji bekas, sendok curian, serta borakitan yang dibuat dari mesin penyelot tebu bekas. Mereka melakukan semua itu di salah satu bagian atap loteng penjara. Dengan alat-alat sederhana itulah ketiganya memperbesar ventilasi. Untuk menyamarkan suara bising yang dibuat oleh mesin bor dan juga proses penggalian, secara pintar Frank Morris memainkan akordeonnya. Ventilasi yang terus membesar dari hari ke hari itu berhasil ditutupi dengan karton dan cat. Mereka juga membuat jaket pelampung yang dibuat dari bekas jas hujan. Tak lupa pula, dayung kayu dan rakit untuk keluar pulau. Dan sebagai penyempunan rencana, mereka meletakkan kepala boneka palsu yang dibuat dari plaster dan cat, serta tambahan rambut manusia yang mereka dapatkan dari tukang cukur penjara. Pada malam hari tanggal 11 Juni 1962, mereka akhirnya melakukan pelarian. Rencananya setelah berhasil keluar dari tahanan, mereka akan menyeberangi teluk dengan menggunakan rakit dan dayung serta pelampung untuk berjaga-jaga. Setelah mencapai Angel Island, mereka akan menyeberang ke Selat Raccoon dan menuju Marine Country. Maka di malam itu mereka mulai aksi. Di belakang sel rupanya ada koridor yang tak dijaga. Mereka kemudian melewati koridor itu dan memanjat atap. Bagian loteng memiliki ketinggian hingga 30 kaki dan berhasil dipanjat dengan pipa. Mereka membuka pegangan ventilasi dan menuju bagian cerobong asap yang terletak di belakang sel. Kemudian setelah itu memanjat pagar dan menyelinap di bagian pantai utara pulau. Untuk selanjutnya kabur dengan rakit dan pelampung yang sudah disiapkan. Para sipir penjara yang menyadari kaburnya ketiga tahanan rupanya sempat melakukan pengejaran. Namun saat itu ompak besar dan angin kencang menyapu di sekitar pulau. Petugas kehilangan jejak ketiganya. Potongan rakit yang telah hancur ditemukan terapung. Ketiganya diklaim telah tewas tenggelam di lautan. Menurut Surat John, mereka berhasil mencapai daratan dan bertahan hidup. Ia juga mengatakan bahwa Frank Morris telah meninggal dunia tahun 2005. Dan jasadnya dimakamkan di Alexandria dengan nama Samaran. Sementara itu, Clarence Anglin meninggal dunia tahun 2011. John Anglin sendiri saat surat itu ditulis tengah menderita sakit kanker dan tengah sekarat. Ia mengaku tak memiliki biaya untuk berobat. Ia juga mengatakan rela dirinya ditangkap asalkan setelah itu ia mendapatkan perawatan medis. Menurut data yang dimiliki Alcatraz, tulisan tangan itu tidak mirip dengan milik John Anglin. Namun FBI mengatakan bahwa surat itu kemungkinan asli dan memang ditulis oleh John Anglin. Permasalahannya, dimana dirinya berada sekarang? Apakah ia masih hidup? Mengingat surat itu ditulis sejak tahun 2013, 5 tahun yang lalu. Nah, mungkin film The Shawshank Redemption terinspirasi dari kisah ini ya. Karena cara melarikan dirinya hampir-hampir sama. Bagi yang penasaran dan bagi pecinta film kriminal misteri, wajib tonton filmnya. Karena ratingnya nomor wahid di IMDB. Okelah, sampai sini aja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silakan komen ya. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax